Selamat malam semuanya. Selamat datang di Betatalk, Kamis malam, tanggal 16 Maret 2023. Pada kesempatan ini saya, Nugi, akan membawakan mengenai Secret Space Program Humanity Relations dengan referensi dari Super Soldier Randy Kramer. Jadi ini sebenarnya merupakan sambungan dari Betatalk tentang Randy Kramer yang sekitar 2 tahun yang lalu saya bawakan. Dan di sini memang kita berhadapan dengan seorang yang pernah bertugas di dalam Secret Space Program, Randy Kramer ini sehari-harinya bertugas di US Marine, Amerika Serikat. Dia juga sebenarnya bagian dari Secret Space Program. Oke, kita lihat saja di sini. Kita akan bahas mengenai childhood experience. Kemudian Randy Kramer itu sebenarnya siapa sih? kenapa dia bisa jadi Super Soldier, kemudian US Marine Corps itu apa hubungannya dengan Secret Space Program, kemudian pengalaman Randy Kramer di Mars, saya ulas lagi sedikit. Walaupun ini sebenarnya merupakan ulangan dari webinar sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Kemudian Secret Space Fleet, Interplanetary Meeting. Jadi Randy Kramer sebenarnya memberikan informasi ini dalam acara GAYA, di mana acaranya adalah host make disclosure dengan hostnya. Kebetulan Emery Smith juga merupakan salah satu whistleblower Secret Space Program. Sebenarnya diskusinya cukup menarik di dalam situ. Di sini juga ada beberapa informasi mengenai extraterrestrial yang bertemu di dalam space station yang disebut berada di orbit planet Jupiter. Oke, ini kita langsung saja. Nah, supaya di antara kita mungkin ada yang lupa siapa itu Randy Kramer, karena kan sudah lama saya tidak webinar tentang super soldier ya, terutama Randy Kramer. Nah, Randy Kramer sendiri itu dilahirkan tanggal 25 Mei tahun 1970 di daerah Kentucky, orang tuanya, orang tuanya religius. Kemudian sejak kecil dia memang IQ score-nya itu sangat tinggi, test IQ-nya. Kemudian dia merasa sejak kecil itu ada orang-orang asing yang suka, tahu-tahu dia ngomong sama dia, terus suka ngecek dia, terus memonitor dia, terus membutuhi dia, kemudian juga di badan-badannya itu Randy Kramer terus suka bangun dengan beberapa bekas-bekas luka yang mungkin agak aneh gitu ya. Kemudian pada umur 5-7 tahun, dia sering mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Kemudian dia juga sering mengalami, dia bangun, kemudian ada seseorang, seperti seseorang yang ada di dalam kamarnya. Nah, pada umur 11 tahun, dia mempunyai mimpi yang aneh, tapi kalau menurut dia ini sebenarnya lebih mirip seperti memori ya, memori yang jelas ya, kristal clear memori. Sekitar jam 2, 2.56 pagi ya, jadi hampir jam 3. Dia mendengar suara seorang seperti sedang membuat sandwich di dapur, kemudian dia lihat di ruang makan, pintu ke arah garasi, sudah terbuka, terus ada seseorang atau sesuatu di dalam garasi. Nah, kemudian dia melihat ada sesosok yang tingginya 4 feet, 4 feet itu ya, sekitar 1 meteran. Ini ya kita bisa sebut sebagai orang kecil gitu ya. Mempunyai hood ya, kayak tutup kepala gitu. Kalau menurut Randy Kramer ya, penampakannya ya, mirip seperti makhluk Jawa yang kecil-kecil itu ya, di film Star Wars. Nah, dan dia mencoba membuka tutup kepala dari makhluk itu. Ternyata kepalanya botak dan bentuk yang aneh, karena seperti ada, otaknya itu ada di luar gitu ya. Tekstur warna dari kulit makhluk itu adalah coklat ya, coklat gelap, seperti pumpkin ya, tapi lebih gelap. Dia mempunyai dua lubang hidung, dan mempunyai leher yang sangat tipis ya. Kemudian tapi tak tahu makhluk kecil itu memegang dia, di kerompongan, dan di bawahnya itu ya. Dipegang, terus tetap dia diangkat dengan mudahnya, tetap dia blackout pingsan. Dan orang tuanya memang sering mengalami kejadian paranormal ya, di rumah itu. Entah itu ada akibat gangguan dari makhluk tadi, atau gimana, enggak tahu ya. Dan mereka juga sering mendengar ada suara-suara, suara langkah kaki pada malam hari di rumahnya. Nah, Randy Kramer ini agak berbeda dengan super soldier yang lain. Mungkin kalau sudah mendengar webinar saya sebelumnya, seperti Penny Bradley gitu ya. Kalau Penny Bradley itu kan dia mengalami semacam training yang sifatnya kayak dihancurkan karakternya, sehingga bisa menjadi split personality ya, multiple personality. Nah, kalau Randy Kramer tidak seperti itu. Dia enggak mengalami siksaan di proyek MK Ultra-nya CIA di Langley. Randy Kramer itu adalah super soldier yang diciptakan dari bayi ya. Jadi, dia semacam makhluk yang hybrid diciptakan dari bayi, dan memang pakai bioengineer ya, diengineer di laboratori dari ground up ya di bumi. Jadi beda dengan pelatihan yang dialami oleh Penny Bradley. Dia enggak ada siksaan segala macam, misi Randy Kramer. Jadi dia spesial case ya, beda. Jadi kayak dari lahir memang sudah di bioengineer supaya menjadi super soldier. Nah, ini berbeda ya, seperti saya sebutkan tadi dengan soldier yang di-training atau dibuat oleh monark. Kalau monark kan trauma-based mind control system. Jadi lebih fragile, lebih rapuh. Dia pakai proses genetic augmentation. Jadi memang DNA-nya direkayasa. jadi sejak dalam kandungan, jandingnya memang sudah direkayasa supaya lebih, dia itu dibuat supaya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih pintar. Nah, Randy Kramer itu seperti memang terlahir untuk marinir ya, korps marinir Amerika Serikat. Jadi orang tuanya sepertinya sudah tahu ya, takdirnya memang dari lahir akan menjadi marinir ya. Jadi sejak umur 17 tahun, dia sudah masuk menjadi marinir. kemudian dia dilatih peperangan, kemudian dideploy ke Mars Defense Force sebagai bagian dari proyek Munusedo. Ini proyek super soldier. Kemudian Kramer juga ikut dalam beberapa peperangan yang ada di planet Mars. Di Mars itu ada reptilian, reptilian alien. Dia sempat ikut di situ. juga sama insektoid. Nah, di dalam peperangan, dia memakai, ini sebenarnya yang ada di sini cuma ilustrasi ya, bukan yang sebenarnya, ini nggak pernah diperlihatkan sebenarnya. Dia memakai semacam baju, baju body armor yang high-tech, tapi itu ringan ya, lightweight. Terus juga dipakai hidrolit power. Nah, ini seperti ekstroskeleton, mungkin mirip seperti yang terlihat di film Avatar. Dengan menggunakan baju armor ini, dia bisa bisa lebih cepat dari makhluk-makhluk natif di planet Mars. Karena kalau di planet Mars kan, kalau kita lihat cerita-cerita super soldier, itu memang ada abel-abel raksasa ya, yang memang besarnya ya, mungkin lebih besar dari bus gitu ya. Biasanya kalau dilihat, kalau kata Tony Rodriguez, kalau dilihat abel-abel itu, udah pasti kita kalah cepat gitu. Kalau nggak pakai peralatan. Tapi kalau si Randy Kramer dengan baju ini, dia bisa lebih cepat dari makhluk-makhluk seperti rebal-raksasa. Nah, Randy Kramer ini nama lainnya Captain K. Pertama-tama dia bertugas di Mars Defense Force ya. Nah, Mars Defense Force itu merekrut personal dari banyak cabang militer ya. Kalau dia direkrut dari Kop Marinir Amerika Serikat di suatu divisi yang disebut sebagai special section. Nah, menurut Randy Kramer, salah satu dari kota ya, kota koloni yang Mars adalah Aries Prime yang terdapat dalam sebuah kawah ya. Nah, Aries Prime itu merupakan markas dari Mars Colony Corporation. Nah, menurut Captain K, udara di Mars itu sebenarnya bisa dihirup gitu ya. Dan temperaturnya itu hangat. Kadang-kadang. Ini memang sama seperti kesaksian super soldier yang lain, misalnya kayak Benny Bradley, Thea Chris, kemudian Tony Rodriguez, sesuai matikan hal yang sama. Jadi sebenarnya udara di Mars itu breathable, bisa dihirup, cuma memang tipis udaranya. Jadi mungkin kayak di pegunungan Himalaya, jadi oksigennya itu nggak gitu banyak. Nah, Mars Defense Force itu sendiri adalah kontraktor untuk pertahanan militer utama di Mars. Jadi kayak pakai mereka untuk mengamankan Mars. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga koloni Mars dari makhluk-makhluk yang sebenarnya merupakan dianggapnya sebenarnya natif ya. Natif dari planet Mars. Walaupun sebenarnya itu ada yang bilang itu bukan natif. Sebenarnya mereka juga dari luar Mars. Tapi memang udah lama di planet Mars. Jadi ada dua sebenarnya yang dominan di situ ada yang namanya insektoid, kemudian ada yang namanya reptil, reptilian alien. Kalau si Randy Kramer dia sebenarnya lebih banyak pengalamannya dengan reptilian alien. Beda dengan kayak Tony Rodriguez yang lebih banyak dengan insektoid. Nah, di sini ini juga ilustrasi ya. Ini bukan gambar sebenarnya. Tapi kalau yang insektoid itu sebenarnya asalnya dari Tony Rodriguez. Ilustrasi dari sumber pengakuan Tony Rodriguez. Ada dua sebenarnya makhluk yang dianggap sebagai makhluk natifnya planet Mars. Sebenarnya ada juga manusianya sih ya. Cuma yang manusianya itu tidak hostile, tidak agresif. Jadi ada juga makhluk berbentuk manusia menurut Penny Bradley DNA sama dengan DNA manusia bumi. Dan menurut ada super soldier yang namanya Thomas dia pacaran sama salah satu wanita di koloni manusia yang natif di planet Mars. Cuma yang manusia di koloni manusia di Mars itu tidak agresif dengan Mars Defined Force. Yang agresif itu adalah reptilian-alien dengan insectoid. Jadi sebenarnya mereka itu bukannya agresif dalam arti kata mau mengekspan itu enggak. Mereka itu enggak mau jadi koloni-koloni insectoid dan reptilian itu enggak mau Mars Defense Force atau koloni manusia bumi itu masuk ke daerah mereka. Itu aja ya. Jadi bukannya mereka yang mengekspansi tapi mereka seperti mempertahankan daerah mereka sendiri. Di planet Mars kalau menurut Randy Kramer itu ada laba-laba raksasa ini beberapa yang sudah menceritakan seperti Penny Bradley, Theacris, Norbert Rodriguez, Nachita ada laba raksasa kemudian ada lizard, ada kadal, ada kelabang, ada banyak lagi makhluk-makhluk raksasa yang tinggal di underground. Kemudian ada juga makhluk-makhluk kecil yang masuk ke dalam padang pasir di Mars. Makhluk-makhluk ini katanya kata si Randy Kramer sebenarnya sempat dilihat pada saat ada spacecraft yang mendarat di Mars tahun 1962. kalau menurut Randy Kramer kebanyakan flora dan fauna itu mirip dengan yang ada di planet bumi. Dan juga sebenarnya langit di planet Mars itu biru. Graffiti tentu saja hanya 4 per 10 dari bumi cuma 40%. Tapi karena mereka memakai graffiti suite itu jadi tidak ada masalah. udaranya itu bisa dihirup cuma itu seperti udara di bumi di ketinggian 19.000 feet 19.000 feet itu mungkin kalau dibagi 3 atau sekitar 6.000 meter mungkin seperti di puncak Gunung Kilimanjaro atau di Gunung Himalaya. Nah temperaturnya sangat dingin ya temperaturnya di permukaan tapi karena mereka memakai pakaian suite itu tidak ada masalah. Pada pada colony base di areas prime itu ada graffiti plating sehingga grafitinya normal 1G sama seperti yang ada di bumi. Ukuran dari areas prime disebutkan 150.000 square feet dan itu 90% ada di bawah tenah. Ini ada ilustrasi lomba-lomba raksasa ini karena itu sering sekali dilihat menurut Randy Kramer karena dia memang lebih akrab dengan reptilian di Mars native reptoid population di Mars itu sudah ada sejak sekitar 100.000 tahun yang lalu. Mereka mengatakan mereka kaum yang disebut sebagai Galuka jadi kalau diterimakan itu adalah makhluk penduduk Mars ukurannya antara 5,5 sampai 7,5 feet 7,5 feet itu tinggi jadi kalau 7,5 bagi 3 itu 2,5 meter berarti jadi merupakan makhluk yang seperti kadal raksasa terus warnanya kayak warna pasir kemudian mereka sebenarnya juga punya kemampuan untuk memahami sayas dan teknologi cuma mereka hidup dalam komunitas-komunitas yang tribal kayak persuku jadi mereka merupakan gabungan dari teknologi yang canggih dengan lifestyle yang primitif seperti kaum Amis di Eropa dan Amerika sebenarnya ada sebabnya karena mereka itu tadinya sebenarnya peradaban yang canggih tapi karena sesuatu hal mereka nyaris mengalami self-destruction dan itu sekarang mereka lebih prefer hidup yang sederhana Randy Kramer kenapa dia tahu karena dia pernah ditangkep oleh reptilian ini kemudian pernah ditangkep dan dijadikan tawanan selama 6 bulan selama itu dia hidup sebagai member dari komunitas reptoid tersebut dan anehnya diperlakukan design seperti keluarga jadi disebutkan mereka hidup di mereka di sana makan makan seperti ekor jayan salamander yang digabung dengan jamur dan rumput dan sebagainya kata si Randy itu rasanya kayak lumpur terus si reptoid itu bisa berbahasa Inggris yang cukup sebenarnya cukup decent bagus dengan aksen yang agak kental terus mereka juga sebenarnya tidak prefer manusia untuk mencoba mengucapkan bahasa mereka karena manusia itu tidak punya kemampuan untuk mengucapkan bahasa alat yang kita punya itu kayak misalnya mulut segala macam itu sebenarnya kurang bisa untuk mengucapkan bahasa mereka sehingga kadang-kadang mereka tuh kayak nggak comfortable kayak terhina gitu kalau kita ngomong manusia dan reptoid ini juga punya kemampuan telepati ya highly psionic menariknya mereka menggunakan kemampuan telepati itu dalam hand-to-hand combat ya jadi karena mereka punya kemampuan telepati psionic bisa bisa memperkirakan lawan itu memukul karah mana mereka mengatakan para reptil itu punya alasan untuk berperang dengan manusia fight to right atau fight for truth ya kalau di cerita-cerita sebelumnya ya kalau dari sebenarnya mengatakan bahwa ya dari apa atau yang koloni dari Jerman Nasi itu ya yang sebenarnya lebih duluan nyerang gitu ya oke kemudian mereka juga para reptil itu memakai pakaian yang mirip sutra ya nah Randy Kramer dan para reptilian reptoid ini akhirnya ya jadi teman gitu kan dan mereka mengadakan perjanjian perdamaian nah setelah 17 tahun ya bertugas di Mars ya jadi kan kalau di Secret Space Program itu kan lama tour of duty-nya sekitar 20 tahun ini udah 17 tahun di Mars nah pada tahun ke-17 si Randy dan beberapa temannya disuruh untuk mengambil sebuah extraterrestrial artifak di sebuah gua yang sebenarnya dianggap keramat oleh para makhluk reptilian alien nah karena itu terjadi pertempuran ya karena dari marinirnya pengen ngambil dari reptiliannya nggak memulihkan atau dianggap keramat sekitar seribu tentara pria dan wanita itu terbunuh hanya 28 orang dari temannya Randy Kramer yang survive dari pertempuran tersebut nah setelah bertugas di Mars Defense Force Randy Kramer tiga tahun terakhir ya dia bertugas di sebuah pesawat bukan pesawat namanya spaceship lah spaceship yang panjangnya 3 per 4 mile kalau 1 mile 1,6 kilo jadi kalau 3 per 4 itu berarti ya 1,6 lagi 4 400 sekitar 1,2 kilo lah panjangnya jadi panjang dari spaceship gimana dia bertugas adalah sekitar 1,2 kilo nah dia sebelum masuk ke dalam dalam spaceship tersebut dia di training dulu ya di beberapa tempat bulan lunar operation kemudian di apa bulat Saturnus Titan dan di deep space dia mengemudikan beberapa pesawat si fighter dan bomber ya jadi ada ceritanya itu waktu itu di interview sama wakil salah nah dia mengatakan bahwa paling enggak secret space program manusia bumi itu punya paling enggak 5 sea guard ship space carrier yang bisa melakukan perjalanan antar bintang dan space ship berbentuk cerutu ini bisa memuat pesawat-pesawat lebih kecil fighter dan bomber oke nah defense force jadi merekrut personelnya dari berbagai cabang militer dari berbagai negara seperti China Rusia Amerika Serikat kolonial itu direkrut dari marinir Amerika Serikat bagian special section setelah 17 tahun bertugas melindungi 5 koloni base manusia bumi di planet Mars sebenarnya kalau menurut beberapa super soldier yang lain itu sebenarnya China Jepang itu juga punya secret space program jadi gak cuma Amerika Serikat China Jepang itu juga punya secret space program kalau Rusia secret space programnya itu katanya sudah tidak ada lagi health defense force sendiri merupakan sebuah program yang diperakarsai oleh PBB United Nations jadi namakan Un cuz Not Unackle Special Access Program program yang yang tidak di-acknowledge nah sejak awal Perang Dunia Kedua semua negara negara industri dengan military space program jadi dibilang disini sebenarnya hampir semua negara G20 sudah mempunyai secret space program dan ini sebenarnya juga diketahui oleh Dewan Keamanan dari PBB dan akhirnya terbentuklah Earth Defense Force Earth Defense Force itu merekrut personal militer dari Cina, Rusia, dan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya Randy Kramer atau sering disebut sebagai Captain K mengatakan bahwa saat dia bertugas di secret space program dia tidak boleh berkomunikasi dengan bumi jadi ada semacam sikresi pada saat dia selesai menjalankan 20 tahun Tour of Duty baru dia melaksanakan upacara pelepasan yang dihadiri oleh salah satunya adalah mantan Menteri Pertahanan Amerika Donald Rumsfeld yang sudah banyak menginterview dan melakukan investigasi tentang Randy Kramer adalah Michael Sala yang menurut Michael Sala Randy Kramer itu credible sebenarnya ada banyak yang kayak Ronald Reagan itu sudah mengatakan bahwa space shuttle yang dipenuhi oleh Amerika sebenarnya bisa mengorbitkan 300 orang jadi kan sebenarnya kayaknya tidak berbicara terhadap space shuttle yang kayak Columbia, Challenger itu space shuttle yang lain kemudian juga ada Ben Rich Ben Rich itu mantan direktur Lockheed di divisi Skunk World itu yang merupakan salah satu insinyur yang memimpin pembuatan F-117 Steel Fighter nah itu dia dia sering berbicara mengenai apa semacam kita sudah punya teknologi keluar angkasa dan sebagainya Randy Kramer mengatakan ada suatu stasiun luar angkasa yang mengorbit Jupiter nah stasiun luar angkasa ini digunakan sebagai tempat untuk bernegosiasi jadi antar planet antar galaksi gitu kan nah ruangan-ruangan utamanya itu sebenarnya sangat ini ya sangat besar jadi kelilingnya itu bisa 1 mil 1,6 kilo dan makhluk-makhluk yang masuk dalam situ itu bisa sangat besar sekali dia pernah melihat makhluk kalau dia bilang humanoid Randy Kramer itu biasanya manusia jadi kalau dibilang humanoid itu adalah human-like alien alien yang berbentuk seperti manusia yang tingginya sekitar 70 feet 70 feet itu kalau 70 dibagi 3 itu 23 meteran jadi 3 meter makhluknya tinggi sekali kemudian Randy Kramer juga mengatakan bahwa dia berinteraksi dengan makhluk yang tingginya 20 sampai 30 feet 30 feet berarti sekitar 10 meteran dan juga berinteraksi dengan makhluk yang mukanya mirip dengan anjing kemudian dia juga melihat peline itu makhluk yang mukanya mirip kucing cetasean mirip kan paus dan plasma creature makhluk yang seperti plasma mungkin seperti apa Johnny Storm di Fantastic Four kemudian juga ada makhluk yang mirip seperti deting makhluk kayak batu kemudian juga ada makhluk seperti Bigfoot dan menurut Randy Kramer dia sudah ke dalam space station paling enggak 24 kali kemudian dia mengatakan mereka sudah mengadakan berbagai macam perjanjian di space station itu baik-baik perjanjian sosial ekonomi intergalactic trade dan sebagainya beberapa ekspor yang dilakukan oleh manusia planet bumi di dalam space station itu adalah antara lain adalah pakaian-pakaian anak ini sebenarnya ternyata pakaian-pakaian anak ini bisa digunakan oleh alien-alien yang kecil small people jadi menarik sekali bahwa alien-alien tersebut ternyata yang ukurannya kecil-kecil suka dengan fashion pakaian dari planet bumi ini yang menarik lagi adalah penyataan bahwa sebenarnya manusia bumi itu unik salah satu keunikan manusia bumi adalah ternyata manusia bumi itu sangat pintar untuk membuat sesuatu jadi dianggap pintar untuk melakukan manufacturing ada juga banyak pabrik-pabrik yang membuat sesuatu manufacturing di planet Mars ini adalah salah satu wawancara yang ada di kosmik disclosure antara Emery dan Randy Kramer disini si Emery menyatak bertanya dia sorry ini salah titik harusnya how many jadi ada ada berapa banyak sih jenis ekstratrestrial kalau menurut si Randy karena dia memang pernah menjadi pilot di pesawat luar angkasa spesies Nautilus yang panjangnya sekitar 1,2 kilo disitu dia beberapa kali ketemu dengan tim duta besar dari Ambasadorial Corp disitu memang dia ditugaskan untuk mengawal para duta besar tersebut ke dalam space station yang mengorbit di Jupiter space station itu kayak tempat bertemunya berbagai macam spesies intergalactic space station nah sebenarnya dia deskripsikan si Randy itu ruangan utamanya itu ukurannya sekitar 1,2 kilo itu kelilingnya sekitar 1,2 kilo nah tinggi tinggi dari langit-langit di ruangan itu bisa sampai 70 atau 80 feet 80 feet itu berarti sekitar lebih kalau dibagi tiga itu sekitar 26 27 meter tingginya jadi sangat tinggi kenapa? karena memang ada makhluk-makhluk yang tingginya 50 feet sampai 70 feet jadi memang langit-langitnya harus 80 feet lebih tinggi nah kemudian disitu Randy mengatakan para extraterrestrial species itu melakukan percakapan dengan menggunakan fasilitas yang mirip kayak hologram nah hologramnya ini disebut sebagai hard light holographic generator nah ini beda dengan hologram yang kita biasa buat di bumi kalau kita di bumi kan soft light hologram kalau soft light hologram itu kan kalau kita pakai rabah pakai tangan kan tembus kalau hard light hologram kalau dibuat kita bisa duduk di benda yang dibuat oleh hard light hologram jadi mungkin ini mirip seperti ruangan hologram yang ada di Star Trek Star Trek Enterprise gitu ya menarik sekali dan ini objek-objek ini bisa dibuat on the fly secara dinamik oleh hard light hologram tersebut jadi misalnya bangku kursi dan alat-alat berkomunikasi itu bisa dibuat secara dinamis dan kalau disebutkan nama si Randy bahwa spesies yang paling kecil yang dia temui itu tingginya 18 inci 18 inci itu kecil ya mungkin cuma kali berapa itu kali kecil kan 1 inci kan 2,5 jadi 14 inci ya dibagi 2,5 ya sekitar mungkin nggak sampai 1 meter itu ya mungkin 30-40 cm gitu ya tapi yang makhluk yang paling gede yang paling besar yang dia temui itu bisa 50 feet kalau 50 feet itu 20 ya mungkin hampir 20 meter 18 meteran lebih tinggi dari 18 meter kemudian juga berbagai macam humanoid kalau humanoid itu makhluk seperti manusia human-like alien non-humanoid cepalofot ya mirip seperti apa kan paus kemudian amfibi dan ada banyak sekali makhluk yang dia temui di situ nah menurut dia paling nggak pasti ada ratusan spesies gitu ya nah tapi kalau kalau misalnya ditanya ada berapa humanoid kalau humanoid itu spesies berbentuk mirip manusia dia mengatakan ya ya mungkin setengah lusin atau mungkin kurang dari setengah lusin ya berarti ya mungkin antara sekitar 6 spesies ya cuma 6 spesies gitu yang yang mirip dengan manusia nah ini juga pertanyaan yang di yang ditanyakan oleh si Emery ya apakah para ITI itu lebih konsius dan lebih intelijen dibanding manusia bumi nah kalau menurut si Randy memang ada beberapa yang sedikit lebih intelijen dari manusia bumi nah tapi menurut Randy lebih banyak ya yang di bawah manusia bumi jadi karena biasanya kan ada semacam asumsi kalau misalnya ada spesies yang bisa space travel mereka pasti lebih lebih maju dari peradaban manusia bumi nah tapi kalau menurut Randy Kramer spesies yang yang menguasai space space spesies yang bisa yang menguasai pembuatan spaceship atau mempunyai itu belum tentu merupakan spesies yang paling pintar ya kenapa karena tidak semua alien spesies mendapatkan teknologinya dengan membuatnya sendiri ya ada yang mendapatkan dari tempat yang lain seperti kayak manusia bumi kan spesifnya itu spesif teknologi kan kita dapat dari dari ya artifak ya kalau kata Bob Lazar kan ada yang dari artifak kalau artifak dari pesawat zaman dulu ada juga dari pesawat jatoh gitu kan jadi itu bukan teknologi yang dibuat tapi teknologi yang dapat gitu kan jadi ya enggak jaminan kalau mereka punya spesies mereka lebih pintar itu simpulnya si Randy Kramer kemudian communication dengan spesies yang lain ya nah kan seperti kita tadi tahu bahwa di dalam ruangan meetingnya itu ada namanya seperti hologram hard light hologram nah ini bisa dibuat secara dinamis ya nah tergantung dari language barrier ada banyak cara untuk melakukan penerjemahan translation misalnya kita bisa mempunyai seseorang biological being yang bertindak sebagai verbal translator kalau percakapannya memakai suara gitu ya atau kita juga bisa punya seseorang biological being yang bertindak sebagai psionic psionic berarti percakapannya lewat telepati nah kemudian ada juga yang melakukan percakapan dengan menggunakan computer universal translator ini semacam suatu box yang bisa mentranslate misalnya dari bahasa alien ke bahasa inggris bahasa inggris ke bahasa alien kemudian kemudian juga ada semacam halu mungkin semacam alat yang bisa dipakai dan ini bisa bertindak seperti psionic communicator kalau psionic communicator itu bisa berkomunikasi secara telepati tapi ini pakai alat kalau misalnya spesies yang ada secara psionic sudah tinggi levelnya bahkan mereka bisa menghandle seluruh conversation gak usah pakai alat kita tinggal ikutan aja gak perlu pakai alat seperti itu kemudian apa nature dari interaksi interaksi seperti apa agendanya seperti apa kalau menurut Randy sebenarnya ini sama kayak kita melihat pertemuan-pertemuan misalnya di PBB gitu kan initial conversation seperti misalnya kamu dari mana misalnya kan terus oh kita dari sini terus planet kamu seperti apa kan planet kita seperti ini nah terus misalnya kemudian apa yang apa yang kamu apa yang kamu suka makan apa yang kamu suka misalnya suka musik seperti apa kemudian seni di tempat kamu seperti apa sejarah seperti apa politik seperti apa ekonomi seperti apa dan juga ada yang ke arah perdagangan trade misalnya misalnya apakah Anda mempunyai banyak barang dagangan yang berlebih yang mau diberikan ke kita atau dibartar atau diperdagangkan dengan kita apa yang Anda inginkan ya dan apakah yang Anda inginkan yang kita punya yang berlebih misalnya itu biasanya percakapan seperti itu dan percakapan seperti itu bisa berakhir dengan ya akhirnya ada perjanjian kontrak negosiasi dan sebagainya nah kontrak-kontraknya misalnya kita bisa punya apa perdagangan seperti elemen atau military hardware atau bir atau pakaian gitu ya atau misalnya kita punya beberapa mineral atau beberapa elemen teknologi atau makanan atau minuman tapi menariknya kementeran trendy manusia bumi terkenal karena manusia bumi membuat bir yang lebih enak dibanding spesies-spesies yang lain di galaksi kita nah kalau menurut trendy sebenarnya ya extraterrestrial yang memberikan kita teknologi fermentasi ya ya beer wine dan sebagainya ya tapi menurut trendy spesies-spesies yang lain itu tidak mengembangkan ya beer itu ya udah beer ya beer gitu kan tapi manusia punya kreativity komponen komponen kreativity ya jadi kalau yang lain tuh ada spesies yang yaudah gitu kalau dia buat barang kalau barang yang barangnya udah berfungsi nggak bakal dibuat lebih bagus gitu kan jadi beda dengan manusia ternyata jadi ada spesies alien kalau menurut trendy yang terbang dengan spacecraft ya dengan model yang sama selama ribuan tahun nggak diubah-ubah gitu kan nah kita sebagai manusia bumi punya kemampuan kreativity ini yang unik ya misalnya kita buat sesuatu gitu dalam 5 menit kita punya ide oh ini kalau kita tambah ini tambah ini bisa lebih baik jadi dengan bir nggak sama ternyata selama ribuan tahun gitu pembuatan bir itu disempurnakan oleh manusia bumi dan ternyata para alien suka jadi menarik sekali sebenarnya nah kemudian kalau menurut Randy ini juga di luar sana ada semacam parlement galaktik atau federasi galaktik intergalaktik senat tapi ini prosesnya itu adalah sukarela voluntary nggak dipaksa untuk ikut ada force participation dan politiknya itu lebih complicated dibanding di bumi intergalaktik politik itu lebih complicated dibanding di bumi karena mungkin lebih itu melibatkan banyak spesies yang sangat berbeda dari sisi fisik culture dan sebagainya dan demokrasi kalau menurut Randy itu terkadang tidak clean bisa juga messy jadi ada yang suka debat ada yang suka bergumen itu sebenarnya mungkin mirip-mirip seperti di bumi tapi mungkin levelnya lebih kompleks ternyata setelah ditanya oleh Mary Smith ternyata si Randy Kramer punya hubungan personal relationship dengan seorang ekstratrestrial jenis klaminnya wanita yang sebenarnya fisiknya ini sangat mirip dengan manusia bumi humanoid spesies dari sistem kasiopia jadi kalau menurut Randy perempuan ini sangat mirip dengan manusia bedanya matanya kalau kita kan mata kita ada lingkaran dalam lingkaran kalau mereka semacam ada pusaran di dalam lingkaran kemudian juga bahasanya beda mereka pada saat berbicara sinus cavity seperti bergetar kemudian semacam ada pocket yang berbeda vibrasinya namanya Niha si Randy itu bisa kenalan sama si Niha karena bapaknya Niha waktu itu menjadi target target kesalahan militer pada saat mau melarikan diri dari sebuah koloni di planet yang sedang di pasukannya Randy berhasil mengawal bapaknya si Niha sampai ke home planetnya akibatnya kan keluarganya sangat berterima kasih dan akhirnya sering diundang makan malam kemudian akhirnya mereka punya hubungan secara romantis gitu ya terus kan ditanya masih apa sama si bagaimana biologik kompatibilitenya ini kan pertanyaan natural kan itu kan beda beda spesies emang kompatibel nah menurut Randy Kramer ada dua jenis kompatibiliti yang pertama adalah biologik biologik itu berarti kemampuan untuk mempunyai anak jadi misalnya secara seksuali itu memang bisa jadi ternyata si Randy sama si Niha itu ternyata secara seksuali spesies kita itu bisa berhubungan dan bisa punya anak tapi ada juga yang kompatibilitinya cuma buat ya having fun aja jadi kayak dibilang ya organ kamu ketemu sama organ dia terus ada rasa enak udah gitu karena beda spesies yang gak bisa punya anak jadi ada dua jenis kompatibiliti ini juga sempat juga diceritakan oleh Tony Rodriguez sebenarnya ya jadi ada hubungan seperti itu tapi kadang-kadang kalau kata Tony Rodriguez itu bisa berakibat fatal karena beberapa spesies itu pada saat mengeluarkan ekspresinya itu gak cuma ekspresi misalnya berbicara enggak secara psionik telepati juga keluar kadang-kadang kalau misalnya pasangannya gak bisa menerima bisa gila karena kayak kena lombang telepati dan pernah ada yang gila kalau kata si Tony Rodriguez dulu ya di Ceres nah si Randy ini punya anak dengan si Niha anaknya tapi karena dia pada saat setelah punya anak dia tuh harus bertugas di tempat lain anaknya ditinggal jadi sampai sekarang si Randy tuh gak pernah tahu anaknya kondisinya seperti apa cuma di planetnya si Niha itu orangnya lebih open mind jadi mereka sebenarnya tidak ada larangan kalau misalnya spesies mereka berinteraksi dengan ekstraterestrial kalau di planet si Niha jadi si Randy bilang harusnya sih anaknya tuh akan fine-fine aja malah menjadi unik karena dia bawa DNA-nya manusia terus bawa DNA-nya si Niha jadi ada kombinasi yang sangat unik nah kemudian gimana ekstraterestrial itu dalam hal misalnya percintaan dan emosi nah ini menarik juga jadi menurut Randy tuh ada level-levelnya jadi ada spesies yang level emosinya sangat rendah dan juga ada yang sangat tinggi contoh spesies yang emosinya sangat rendah itu adalah insektoid jadi insektoid itu punya low emosional mungkin karena mereka punya low vibration frequency ini komentarnya si Emiris jadi mereka tuh sebenarnya tidak emosi tidak emosional terus konsep cintanya insektoid itu lebih intelektual dibanding feeling jadi mereka kayak dingin gitu ya nggak ada emosi jadi secara fisik mereka emang tidak didukung oleh kemampuan beremosi kalau insektoid tapi ada ada spesies lain yang malah emosinya itu bisa berlipat-lipat ganda jadi deep sense of emosional love partnership love dan sebagainya itu bisa lebih dari manusia nah terus terkait dengan ini memang ditanyakan sama Emir terus kalau sensitivitas itu seperti apa karena berarti ada yang sangat sensitif ada yang sangat tidak sensitif kalau kayak insektoid itu kan nggak ada sensitif-sensitifnya nah kalau menurut Randy ada yang sangat sensitif dan biasanya ini udah ditandain kalau yang sensitif biasanya pertemuannya bukan di main room tapi di ruangan di bawah yang di isolasi jadi terus juga yang bisa berinteraksi itu hanya member dari tim yang sudah punya disiplin untuk menahan emosi kadang-kadang malah mereka diberikan semacam obat untuk menekan emosinya kenapa? karena emosi yang keluar dari mereka itu bisa dirasakan oleh spesies yang bersangkutan dan pada saat si Randy mau berinteraksi dia harus neken harus blank kepikiran harus blank si Emery juga waktu itu mengatakan ya saya juga pernah dia harus membuat pikirannya blank kalau misalnya kita berinteraksi dengan spesies yang sensitif yang lebih emosional dari manusia mereka tuh konversasinya itu lebih ke arah feeling jadi nggak ada intelektualnya nggak ada matematikalnya nggak ada saintifik itu lebih ke arah feeling emang kan berlawanan dengan insektoid kan itu lebih saintifik kalau ini kan lebih ke arah feeling karena spesies itu beda ada punya right brain left brain malah ada yang punya kwadran yang lebih banyak lobes yang lebih banyak jadi itu memang beda antara spesies terus kalau kita bertemu dengan spesies yang sensitif emosional tinggi pada saat mau selesai itu katanya saling pelukan nah saling pelukan terus kalau si Randy nggak berani lepas tuh pelukannya sampai dianya yang lepas takut kan ini sensitif banget ya takut kalau misalnya dilepas kayak menyinggung jadi lucu juga disini kemudian standar protokol untuk komunikasi nah memang sebelum dilakukan pertemuan intergalaktik memang ada protokolnya ini sangat tergantung dari spesies level dari civilisation bahasa dan sebagainya biasanya tim yang timnya Randy itu dikasih list apa yang harus dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan karena mereka tidak mau memicu terjadinya konflik kalau misalnya secara culture dianggap ofensif kan spesies lain bisa tersinggung jadi mereka diberi list apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat ditanya favorit ekstraterestrial kalau menurut si Randy menariknya dia bertemu dengan spesies yang mukanya seperti anjing tingginya 5,5 feet 5,5 feet kalau dibagi 3 hampir 2 meter 1,7 1,7 1,8 1,7 1,75 mereka itu berpakaian berpakaian biasanya pakai pakaian warna abu-abu kemudian mereka itu sangat bersih kalau menurut Randy manikur juga sangat bersih cuman mirip husky anjing husky itu jarang menggonggong seperti itu dia mirip husky nah kemudian mereka juga punya variasi juga rasial background seperti breed groups dari anjing jadi ada beberapa semacam variasi ras mungkin di bumi juga manusia ada variasi ras mereka juga ada variasi ras tidak semuanya mukanya seperti anjing husky ada juga yang seperti yang lain nah terus menariknya spesies ini ternyata tarik dengan manusia bumi ini juga menarik kenapa karena ternyata kalau misalnya manusia bumi punya anjing sebagai priaraan kalau mereka punya primata sebagai priaraan jadi kayak menarik jadi terbalik posisinya kalau menurut Randy ini spesiesnya sangat enak untuk ditemui sangat smart dan sangat fun nah kemudian ditanya ada gak sih yang mirip seperti orang mesir nah pada saat ditanya seperti itu Randy mengatakan bahwa dia ingat bahwa ada spesies yang sangat tinggi antara 50 sampai 60 feet 60 feet itu berarti sekitar 20 meter jadi sangat tinggi nah menariknya dia punya jenggot yang diikat seperti kayak orang mesir kemudian baju tunik seperti itu dan mirip seperti orang mesir seperti viraun parau kemudian mereka juga warna kulitnya beda-beda jadi di satu spesies itu ada yang warna kulitnya agak merah muda ada yang agak orange kemudian ada yang merah agak coklat sebagainya nah jadi bayangin kalau misalnya spesies ini ada di dekat kita ini kan 20 meter kita kan paling cuma 2 meteran jadi itu kayak sangat terintimidasi dia pada saat bayangin berhadapan dengan raksasa seperti itu menariknya sebenarnya kalau di bumi kayak di Aceh itu kan di Aceh Selatan ada tapak kaki yang lebarnya 5 meter itu kalau 5 meter tingginya 20-30 meter di Afrika Selatan juga ada tapak kaki yang 1,5 meter berarti itu tinggi juga mungkin di bumi juga ada manusia seperti ini si Randy itu tidak pernah bertatap muka dengan mereka hanya melihat dari jauh yang bertatap muka adalah tim dari ambasador COPS kalau menurut mereka alien raksasa ini human giant giant human ini dia sangat mirip dengan manusia tidak hanya secara fisik tapi secara sosial secara culture male female dynamic itu sangat sama bahkan kalau menurut tim ambasador yang membedakan antara kita dan mereka itu hanya tingginya jadi sebenarnya ini kayak marisa bumi kalau menurut tim ambasador itu ada banyak spesies di berbagai macam tempat tapi ada pola repetisi jadi seperti di dalam alam itu ada yang diulang-ulang jadi misalnya di ujung galaksi ada spesies seperti ini tapi kok di sini juga ada kita mungkin berpikir bahwa kemiripan misalnya dua spesies itu karena ada satu leluhur yang sama kemudian bercampur dan sebagainya tapi kalau menurut Randy ada teori yang lain menurut Randy alam semesta itu mereplikasi matematika yang works yang bisa jalan universe replicate made that works ini kalau saya bisa komentar pada peneliti dari Cambridge namanya Profesor Simon Conway Morris dia juga berpendapat bahwa dengan kondisi yang sama bisa muncul spesies yang sama jadi menurut dia bisa saja manusia di luar sana itu namanya teori convergent evolution-nya Profesor Simon Conway Morris dari Cambridge ini sama seperti ini kalau menurut si Randy mungkin saja mereka itu ada dalam suatu planet yang lebih besar di sistem Red Star bintang merah mereka tingginya 55 feet terus situ ada osigen nitrogen karbon jadi karena osigen nitrogen karbon dioksite ada di situ humanoid makhluk seperti manusia mungkin bisa banyak ada di situ kalau menurut Randy itu kemungkinan itu bisa macam-macam yang pertama tentu ada creator spesies yang seperti sering beredar ada cerita-cerita ufologi bahwa ada spesies-spesies yang membuat spesies lain tapi bisa juga alam semesta itu repeat mathematical equation jadi ada convergent evolution dengan situasi yang sama akan muncul spesies yang sama kemudian tentang piaraan jadi ternyata tidak cuma di umi di planet alien siniha juga punya piaraan jadi piarannya semacam primata seperti monyet matanya besar tapi sangat intelijen dan sangat ramah pada saat sirendi pertama kali datang karena baunya beda piarannya itu kabur ternyata sudah tahu si randy bawa snack baru didatengin datengin terus malah nyari-nyari wortel atau apa yang dibawa untuk piarannya siniha dan piarannya sama seperti komunikasi seperti anjing dan kucing di bumi sangat intelijen tapi kalau menurut si randy kramer kemudian mengenai bahasa extraterrestrial dan telepati nah niha kalau menurut randy orang-orang di planet niha itu mengkombinasikan antara telepati dan komunikasi jadi walaupun mereka berbicara dengan bahasa tapi feelingnya itu ikut jadi kalau menurut niha pada saat berkomunikasi dengan spesies mereka itu gak cuma omongan tapi pikiran juga harus jadi kalau kita kan paling omongan sama intonasi kalau dia gak omongan intonasi plus pikiran itu yang jadi karakteristik komunikasi di spesiesnya niha jadi mereka selalu dicampur sama telepati karena itu komunikasi levelnya lebih dalam daripada spesies manusia bumi karena mereka sudah dimix dengan telepati konvertasi bisa sangat kompleks deeply emosional dan psikologi pada saat diajari bahasa spesies niha pada awalnya si Randy itu kayak struggle kayak anak kecil pertama kali baru belajar bahasa jadi omongan juga kayak anak kecil kemudian sepertinya awal-awalnya untuk membantu si Randy itu spesiesnya niha itu kayak melakukan upload download kemampuan bahasa ke pikirannya si Randy jadi dia kayak di transfer kemampuan bahasanya sehingga si Randy kayak dikasih push dorongan supaya bisa belajar nah kalau spesiesnya si niha itu sangat cepat dalam belajarnya mereka bisa berbicara bahasa inggris dalam waktu yang lebih cepat dibanding spesies manusia bumi belajar di suatu bahasa kenapa manusia bumi seperti Randy harus belajar bahasa niha karena kalau kita mau berinteraksi lebih enak kalau kita tahu bahasa mereka kalau nggak tahu interaksinya nggak bisa mulus dan lancar oke nah mungkin ini adalah slide terakhir dari presentasi saya nah sebenarnya kalau kita berbicara super soldier seperti sudah dibahas di webinar yang sebelumnya itu nggak cuma Randy Kramer ya ada Andy Perro Andy Perro terkenal dengan Project Superman nah itu referensi tentang Andy Perro itu udah mulai muncul di awal tahun 2000-an kemudian Michael Ralph itu juga yang bertugas di Mars udah ada Jason Rice Tony Rodriguez Lena Kaputnik Penny Bradley James Ring Stephen Chua yang di Singapura Daniel Asa Thomas Veronica Bartellini Johan Fritz Hendrix Carl Anthony Rebecca David Thea Akris Kimbele Murphy Anthony Zender Debra Windrup dan Peter selain ini ada juga yang bukan super soldier tapi whistleblower seperti Mary Smith total itu lebih dari 50 sebenarnya yang sudah testimoni untuk hal-hal seperti ini oke mungkin sesi presentasinya mungkin cukup disini mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan sebentar ya lihat dulu di sini ya 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 di sini apakah stasiun space station di Jupiter saya stop sharing dulu ya apakah space station di Jupiter itu mungkin pesawat yang super besar sekali yang pernah ke foto itu nggak tahu nggak tahu juga ya cuman menariknya kan kayak Mas Resa juga pernah tuh dibawa ke situ ya nggak tahu apakah di situ tapi kan di dekat-dekat di Jupiter info tentang gravitasi space station apakah di setup menurut spesies dari planet tertentu kalau menurut Randy di space station itu mereka punya semacam hologram ya hard light hologram yang bisa membuat objek secara dinamis itu termasuk translation universal translation sama mengakomodasi kayak kan kebutuhan spesies itu beda-beda ya ya ada yang butuh gravitasi segini ada yang spesies yang apa misalnya akuatik itu butuh air dan bagainya terus ada teori kalau piramida Mesir dulu dibangun oleh raksasa-raksasa ya benar dibangun oleh raksasa dan menariknya ini tuh kayak apa ya kan sering ada yang mengatakan di Mesir tuh ada gambar raksasa gitu kan nah kalau ini dia mengatakan di planet lain ada raksasa gitu ya ada yang lain yang mau bertanya nggak ada yang mau tanya pakai audio ya ada yang lain yang mau bertanya apakah apalagi ini oh itu aja ya nah mas Dwi mungkin mau bertanya atau siapa ini suara saya kedengeran kan ya ini suara saya sebentar saya tes dulu ya oke ada yang mau bertanya silahkan kalau yang mau bertanya atau mau diskusi silahkan jadi secret space program ini sebenarnya merupakan apa suatu program yang pernah kita bahas di webinar sebelumnya karena nggak cuma satu orang ada banyak sekali sih sebenarnya yang bertestimoni tentang ini yang menariknya sih pernyataan dari Ben Rieh yang orang-orang yang mengepalai pembuatan pesawat F-111 stealth fighter dia mengatakan bahwa sebenarnya manusia bumi punya teknologi untuk memulangkan extraterrestrial jadi memang sangat menarik dan ini sebenarnya sudah sudah sejak tahun mungkin sejak Perang Dunia Kedua ya kalau menurut si apa atau William Tompkins ya untuk ya untuk ini saya share sebentar yang tentang ini ya pada nah buat yang baru masuk mungkin kita memang security-nya memang agak agak ketat karena kita pernah di pernah kedatangan orang yang mengacau gitu ya jadi jadi waktu itu ya sampai heboh nah ini saya share ya tentang bandridge ya jadi ini sekedar sharing aja nah ini ini adalah tentang bandridge jadi bandridge itu merupakan dia insinyur insinyur organ negara amerika dia adalah direktor kedua ya dari Lockheed Martin di divisi Skunk Work dia adalah disebut sebagai father of stealth ya karena dia yang menciptakan yang mengepalai pembuatan F-117 stealth fighter kemudian dia juga bekerja di proyek pembuatan F-104 U-2 A-12 S-R-71 dan F-22 dan banyak yang lainnya nah si bandridge ini dia statementnya tuh menarik-menarik seperti dia mengatakan bahwa dia mengerjakan F-104 C-130 U-2 S-R-71 F-117 dan banyak program-program yang lain yang dia tidak bisa bicarakan ya mereka sedang mengerjakan sesuatu dengan sangat bekerja keras dan tidak bisa memberitahukan pada orang-orang dan dia pernah mengatakan bahwa oh Angkatan Udara pernah memberikan kita kontrak untuk memulangkan ekstra terikstial kembali ke home planetnya dia juga pernah membuat statement kita sudah sudah mempunyai ini semua ada source-nya kita sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan perjalanan antar bintang tapi teknologi ini seperti dikunci dalam Black Project jadi butuh suatu act of God untuk membongkar proyek tersebut ini sama we know how to travel to the star terus there is an error in the equation dan kita sudah tahu dan sekarang kita tahu bagaimana caranya untuk melakukan perjalanan antar bintang dan tidak butuh itu memakan waktu yang lama sampai lifetime ini pedatonya dalam UCLA School of Engineering kemudian juga sudah waktunya untuk mengakhiri sekresi karena sebenarnya tidak menimbulkan national security threat kemudian juga ada lagi ada banyak di intelligence community yang ingin membuat semua di teknologi ini tidak bisa dilihat dia mengatakan bahwa mereka punya banyak hal-hal atau mungkin pesawat-pesawat yang umurnya 50 tahun atau lebih yang mungkin kita tidak bisa mengetahui sebenarnya apa itu teknologi apa itu tapi mereka sudah ada proyek-proyek yang black-black proyek kalau misalnya kita melihat Star Wars atau Star Trek kalau menurut Ben Ries ya kita sudah bisa buat itu semua katanya dia mengatakan juga bahwa banyak of our main-made UFO were unfunded opportunities terus we have some new things we are not stagnating what we are doing is updating ourselves kemudian Awis aku tell you about the project we are currently working on they are both fascinating and fantastic kemudian pada saat ditanya ini tidak ada di sini pada saat ditanya rahasia teknologi space travel anehnya si Ben Ries itu mengacu ke ESP extrasensory perception kayak semacam kemampuan psychic seperti itu oke apakah ada yang mau bertanya lagi ini saya kasih waktu slide 15 boleh sambil ditunjukkan ketinggalan oh slide nomor 15 slide nomor 15 15 15 yang ini oh ini sebentar saya share screen dulu oke secret space bertugasnya si Randy Kramer dia bertugas di spaceship namanya Nautilus panjangnya 3 per 4 mil itu mungkin sekitar 1,2 kilo ya dia jadi pilot ya fighter bomber ya dilatih di bulan di Titan bulannya Saturn kemudian di deep space sebenarnya kayak beberapa super shooter yang lain kayak Penny Bradley juga di akhir-akhir masa bertugasnya dia bertugas di spaceship kemudian juga sama Tony Rodriguez sebenarnya bertugas di spaceship jadi kayak semacam suatu pola yang masuk spaceship itu harus orang yang udah lama bertugas di secret space program seperti itu oke ini kalau mau kalau mau download bisa disini nah kalau si Randy Kramer ini tidak ada suatu informasi bahwa dia mengalami 20 year and back kalau Randy Kramer ini sama si Penny Bradley dan dia juga gak pakai metode penyiksaan kayak MK Ultra di CIA itu gak ada juga jadi kalau ya tapi beda timeline atau enggak itu gak tau juga ya tapi dia kayaknya gak ada cerita dia pernah dibuat 20 year and back kalau Randy Kramer ini kan beda program dia bukan super soldier yang seperti biasanya apakah Randy Kramer atau soldier lain pernah info spaceship di bumi dimana spaceship di bumi gak ada spaceship kalau menurut beberapa super soldier punyanya cia yang si military industrial industrial kompleks spesif di dekat bumi seperti itu launchingnya gak tau kayaknya jadi gini mereka itu kan punya semacam kayak stargate ya jadi kalau itinya tuh bisa buka portal di luar planet bumi masuk ke dalam samudera gitu kan jadi gak keliatan terus kalau kayak beberapa apa beberapa super soldier tuh mengatakan bahwa mereka tuh kalau mau travel misalnya dari Mars ke CRS ya naik naik kereta gitu kan jadi keretanya lewat stargate jadi ini udah banyak menggunakan stargate ya Kang Ferry kabarnya udah lama gak ketemu ini ada ada pertanyaan yang agak nakal dikit diantara diantara ya minimal dari 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 list yang apa super soldier itu yang ada 24 itu di halaman-halaman terakhir itu siapa aja yang ada bicara tentang 20 years and back sebenarnya gak cuma 20 years and back kalau kata si Jema Sering itu ada yang 60 years and back juga jadi gak itu pun kan ini agak-agak ini pertanyaannya masalahnya 20 years and back itu kan udah copyright atau apanya si ini kan yang kemarin Cory Good oh enggak karena yang muncul duluan tuh bukan Cory Good sebenarnya jadi istilah waktu-waktu di persidangan itu istilah 20 years and back dia bilang kan itu apa istilahnya bukan copyright apa trademark jadi kalau orang mau pakai istilah itu harus pakai harus dengan izin dia itu itu kayaknya dia lagi semacam karena kalau mau bicara dulu-duluan yang paling dulu sebenarnya si itu siapa namanya yang project superman itu Andy Perrow habis itu Michael 2000 bahkan si Jema Sering itu tahun 2010 udah posting video Jema Sering Cory Good kan baru 2015 ya bahkan duluan duluan si itu si Randy Kramer daripada Cory Good jadi sebenarnya aku kan kalau bahas super soldier ini kan jarang masukin Cory Good karena informasi Cory Good itu sebenarnya lebih ke inner earth civilization sama Spare Wing Alliance kalau informasi tentang secret space program super soldier itu dia banyakan informasinya dari super soldier yang lain daripada Cory Good jadi gak bisa dia bilang dia yang bikin trademark orang dia bicaranya cuma sedikit beberapa istilah itu trademark punya dia 20 years and back kemudian ada beberapa istilah lagi yang itu trademark dia oke gak apa-apa kemudian yang ini siapa Randy Kramer ini mulai tahun berapa dia ini dia bertugas umur berapa umur 17 17 17 berarti tahun 87 kan 70 kan itu itu yang marinir normal yang sebagai super soldiernya dia itu langsung kayaknya langsung langsung karena di engineer dari semenjak lahir ya gak mau rugi lah udah udah kagak disiksa-siksa masih relatif masih ini ya masih muda ya 50 baru 53 ya sekarang ya kelahiran tahun 70 nah si Randy Kramer ini termasuk yang kalau ngomong itu kelihatan intelijen gitu kan ada yang kayak orang mabuk gitu kan ada kan kalau si Cory Good itu menurut aku memang gak ya average lah above average tapi gak terlalu intelijen gitu kan kadang dia suka apa ya suka gak bisa jawab kalau ditanya gitu karena kan dia cuma di kapal research doang kan terus ngeliat informasinya juga dari tablet gitu kan kayak browsing internet gitu kan dia gak gak ada pengalaman kayak si Randy bukan orang lapangan kayak ini ya ya Randy kan ketemu reptilian Tony Rodriguez malah ketemu insectoid gitu kan itu jadi pilot Penny Bradley di Mars nah kalau si itu pengalaman di Mars nya gak ada tuh si Cory Good ya nah cuma ya ini memang agak 50-50 lah aku sekarang balik lagi ke 50-50 ya cuma ini menarik menurutku sih jadi semacam knowledge base ini masih bersambung nih ada lagi webinar yang lain tentang ini nih aku kemarin rekam-rekamin di Gaya belum di ini kan informasinya dari Gaya kan yang dari Gaya tuh ada banyak yang menarik tentang Randy Kramer terus nanti tentang yang yang di dalam bumi dia juga ada ada cerita ya aku terus terang semenjak kejadian yang Cory Good itu dengan Gaya aku kayaknya masih agak agak ragu-ragu jadinya kalau dari Gaya itu informasinya dia kan konfigurnya dengan Gaya kemarin Gaya kan cuma hostnya doang Gaya kan cuma platformnya jadi dan kalau menurut yang apa yang dia apa di apa di ya yang video yang rame kemarin itu kan berebut ini oh ini 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 trademark saya yang kalau mau dipakai harus pakai saya harus pakai karena ini punya saya saya yang ngarang Gaya gak boleh pakai sembarangan sekarang Gaya mau pakai yang karangan saya tapi saya gak mau dimasukin jadi loh bari sebanyak mana yang model seperti itu seperti itu yang karangan bukannya pertama dari awal si Cory Good tuh ceritanya tuh bukan cerita direct kan terus yang lain tuh udah lebih dulu nah terus kalau aku lihat pada saat Cory Good itu ditemuin sama Emery Smith dia tuh kayak kalah informasi gitu pertama-tama kan yang jadi hostnya sudah si David Wilcock nah terus kan ditemuin tuh Cory Good sama Emery kan Emery kan juga whistleblower itu kan pintar banget dia orangnya kan kalah kalah ini gak tau kalah kalah intelijen kayaknya ngomongnya tuh lebih banyak pengetahuan si Emery daripada si Cory gitu kan nah disitu ketahuan kalau menurut aku ya ini si Cory banyak informasinya yang gak gak direct gitu kan cuma anehnya dia tuh kan jadi musuhan sama semua orang sama si David Wilcock musuhan sama si Gaya musuhan gitu kan terus jadi kayak Joker orang orang apa yang jadi jahat gitu jadi kacau banget masa satu satu platform dituntut kan sedangkan sebenarnya ngomong tentang Super Soldier kan bukan dia aja ada banyak dari tahun 2010 tuh ada kesaksiannya si James Ring si Cory gak pernah ngasih tau ada program-program kayak dari Chinese Secret Space Program dari Japan Secret Space Program dia gak pernah ngasih tau itu kan jadi dia mau memberan dirinya sendiri gagal gitu kayaknya menurut aku ya atau jadi hostal kenapa dia kayaknya gara-gara si Michael Salah itu sama kalau yang dari daftar yang ada di yang ada di halaman berapa yang Super Soldier halaman 40 ya itu bisa nanya Andi Perro singkat ceritanya apa proyek Superman itu seperti apa jadi sebenarnya mirip-mirip kayak ceritanya Tony Rodriguez jadi dia dilatih cuma bedanya kalau Tony Rodriguez kan udah tua dilatihnya dia kan sebenarnya Super Soldier gagal ya kalau Andi Perro kan dari muda dilatih kemampuan psikiknya nah terus polanya sama dijadiin budak seks juga kalau itu sama kayak si apa Tony Rodriguez tuh nah bedanya kalau Tony Rodriguez gak punya kemampuan psikik yang bisa digunakan untuk perang kalau si Andi Perro punya jadi bisa ngebunuh alien gitu pakai kemampuan psikiknya kalau yang nomor 15 itu bukan orang Indonesia itu bukan Indonesia Hendrik Jakarta Yogyakarta itu mungkin kelahirannya gak ada Super Soldier Hendrik itu dia sempat ngobrol tentang apa ya itu itu kategori 4 ngomongnya Dracula Dragon segala macam terus dia mengatakan ada Super Soldier yang bisa berubah jadi binatang jadi kayak kayak skinwalker atau apa ya orang Indian ya ya kayak gitu Hendrik tuh ngomongnya gitu Shipshifter reptilian ya Shipshifter katanya ya ada kemampuan psikik yang bisa ngubah kalau kita bisa bayangkan dengan detail ya kita bisa berubah gitu itu si Hendrik aku belum belum ngebat nge lihat videonya semuanya mungkin baru 40% ya aku lihat videonya kan banyak banget tuh orang-orangnya kan tuh yang Hendrik itu aku tertarik dengan nama belakangnya ini Jakarta Karta itu kayaknya bahasa Amerika Latin atau Eropa gak ada yang pakai Karta-Karta itu itu lebih ke Asia yang pakai Karta Karta-Karta jadi jangan-jangan Indonesia dikelahir aku curiga dikelahir Indonesia orang bule itu kayaknya orang dari Skandinavia situ deh orang bule itu bukan orang Indonesia dia cerita tentang Dragon sama Vampir segala macem sama cerita Safe Shifter dulu di videonya itu ada lagi yang kayak si Hulk tuh yang mana ya kapan kita ketemuan lagi di Bandung yang Bandung itu bikin acara kita kumpul-kumpul aku ikutan aja Jakarta Jakarta udah dua kali bikin acara besar belum lah kemarin akhir ini kemarin kan udah habis itu kan yang berikutnya tanggal 18 sebelumnya udah pernah kan ya gak besar aku kan bisa di Bandung bisa di Jakarta tergantung lagi di mana ini kalau kalau pas ada ini pas lagi di Jakarta pas lagi di Bandung kasih tau aja iya nanti ini atau bisa ini kemarin kan waktu gathering di Bandung itu sempat ada yang ngomong pernah lihat kayak itu makhluk bersayap gitu ibu-ibu nemplok di mobilnya iya nemplok di mobilnya di atas mobil itu itu ada Mas Nur ada Mas Fensa kalau masalah yang di Bandung ngomong-ngomong Mas Nugi ini langganan yang gaya itu aku tahun kemarin satu tahun tahun ini kayaknya aku enggak deh aku udah habis materi video yang aku sukain udah habis udah aku download semuanya boleh lah gofi-gofi itu kan di link sini ada downloadannya di link powerpoint itu ada downloadan video ada yang beberapa yang aku anggap bagus aku downloadin gitu kan tapi banyak kan sih terlalu ya kalau menurut aku aku enggak terlalu suka yang spiritual gitu mereka tuh banyak bicara spiritual enggak nyampe kalau aku spiritual mungkin mesti audiensnya jadi cuma ini menariknya karena disebutin berbagai interaksi biologis berbagai interaksi biologis ada yang bisa cocok bisa buat anak ada yang enggak cocok tapi buat enak doang ada yang buat anak ada yang buat enak cuman kalau ngeliat informasinya si Randy Kramer ini mirip sama informasi Tony Rodriguez cuma bedanya kalau Randy Kramer konteksnya percakapan kalau percakapan itu spesiesnya Siniha itu pakai fisik dan telepati nah kalau si Tony Rodriguez dia bilang ada extraterrestrial yang menggabungkan seksual fisikal intercourse dengan telepati nah pasangan cewek manusianya itu kena serangan telepati ya gila langsung pada saat dia keluar di orgasme telepatinya juga meledak ceweknya gila jadi terkata kalau kayak gitu harus dilihat dulu tahan gak itu kan karena kejang-kejang gitu terus hilang ingatan terus pakai ini nih pakai helmnya magneto tau tuh bisa apa kagak ini aku tadi kayaknya gak begitu nangkap yang dari pertanyaan mas Gatot tadi jadi pas pertemuan itu orang-orangnya datang secara fisik yang ada sampai 50 kaki 70 kaki datang secara fisik nah itu jadi pertanyaan menarik gravitasinya gimana kalau biar orang yang kecil-kecil itu nyaman yang raksasa pasti gak nyaman yang raksasa nyaman gravitasi untuk yang kecil-kecil lebih gak nyaman jadinya gimana mereka maksudnya jadi memang detailnya mungkin kita gak tau tapi jadi memang benar fisik mereka bertemu di stasiun itu ya benar fisik jadi entah itu platformnya yang generate atau mereka punya suite yang bisa generate jadi kayak kayak hologramnya Star Trek kayaknya itu kalau deskripsinya si Randy Kramer jadi mungkin ada dibikin area gitu ya area untuk si alien ini orang gak boleh masuk gitu kan kalau dia masuk gravitasinya udah beda gitu kan kalau kalau menurut Mas Nugi itu mereka ketemu di apa apa ketemuan di orbit Jupiter itu mewakili mewakili atau gini deh yang dari manusia itu katanya direkrut di PBB tau dan direkrut dari Indonesia ikut gak disitu itu pertanyaan kira-kira ikut gak kira-kira ikut sih pasti karena kalau yang dari Singapura kan dulu ada Stephen Chua tuh ya nah Stephen Chua itu pasti gak cuma dia doang karena kan prime ministernya pasti punya banyak lah bibit-bibit kayak gitu kan tapi cuma dia doang yang gue publikan kalau misalnya Dick One You punya ya masa HMS gak punya aku kepikir ketika mereka mereka rapat dengan alien-alien itu apakah mereka cukup representatif mewakili bumi artinya mengambil mengambil apa keputusan terkait dengan interaksi dengan bumi nasib bumi dan lain-lain apakah negara-negara seluruh dunia terwakilkan dalam itu jadi aku gak tahu ininya detilnya kayak gimana harus nanya ke salah ya eksopolitik ya walaupun gak tahu kalau salah tuh informasi dari Elena Danan itu kan yang ketemu itu kayak Space Force kan leader Space Force terus beberapa corporation jadi gak cuma negara ada negara ada corporation itu jadi ini Catherine aku atik dari tadi kayaknya gatel pengen ngomong itu mbak Catherine iya kenapa sorry aku aku gak mute pengen nanya tapi aku jadi lupa tadi saking serunya ada timeline yang kalau gak ada informasi pada timeline yang lain sih kalau disitu oh gak ada ya tapi kenapa yang Super Studio lain tuh ada ya kalau lain kan treatmentnya beda yang lain kan disiksa terus 20 years ini gak ada informasi di ikutan 20 years kalau dari video yang aku tonton videonya banyak yang interview dengan Michael Rosala tapi dia banyak ngobrol tentang kayak time court jadi katanya yang ngajarin kita memaintain time travel itu ekstratrestial katanya kita udah mesti ngurusin timeline kita sendiri mereka gak mengurusin kalau timeline kita menatakan oh ya apa jadi kita mesti protek kita sendiri kalau menurut si di Kramer ini dia tuh kan di Kramer tuh informasinya lumayan banyak sih dibanding yang lain ya dan dia ada sorry ada bukunya gak maaf ya kayaknya aku yang bakal buat bukunya nanti kasih kita tunggu kan ini kan ada kayaknya ada satu lagi webinar tentang Randy Kramer nanti mungkin ngebahas yang tentang inner earth dia kan juga ngomong tentang inner earth tapi bukan inner earth civilization kayak si kori good gitu emang Randy Kramer ini paling banyak ceritanya ini yang kedua yang pertama sedugi bahas yang kedua ini aku sebenarnya banyak super soldier tapi kan aku gak suka kalau yang aneh-aneh aku gak suka ngomongnya belepotan terus gak jelas terus kayak orang mabok gitu-gitu kan terus ada yang sudah damage ada juga ada yang damage kayak tentara pulang dari perang itu kan ada yang udah damage PTSD gitu nah itu aku ngerasanya ini orang ngomongnya kayak gimana yang aku pilih-pilihan itu kayak THA Chris Randy Kramer itu yang ngomongnya rada bener gitu ada lagi super soldier Thomas itu ngomongnya kayak aneh gitu tapi dia pernah bertugas di ini Japanese Secret Space Program Jepang itu di kapal Yamato Yamato kapal Yamato battleship Yamato iya punya Jepang tapi ceritanya itu kayak apa ya kayak kayak ya kalau yang Thomas itu lucu soalnya ceritanya itu kayak di pacaran sama di Mars juga ada wanita natifnya kan di pacaran terus dia cerita tentang ada koloni manusia di luar sana yang umurnya cuma sampai 30 tahun itu kan turunan manusia bumi tapi umurnya sampai 30 tahun terus setelah 30 tahun mereka masih mati karena keracunan karena itu daerah mereka tuh jadi kebuat koloni mining gitu kasihan banget ya enak ceritanya kalau si ini siapa tadi namanya yang cewek itu alien Neha 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 itu bangsa dia tuh ada ada hubungan ada manusia nggak atau kebetulan ujungnya mirip seperti manusia tapi nggak ada hubungan sama sekali atau memang ada hubungan dengan manusia kalau si Reddy Kramer dia menebak bahwa ini karena ada pattern yang berulang gitu jadi alam semesta menciptakan sesuatu yang sama karena patternnya just work gitu kayak teori conversion nya itu si profesor siapa Pak Simon Conway Morris itu jadi memang nggak ada hubungan sama sekali ya cuman pattern itu aja berulang di planet dia dan planet kita sama ya kalau menurut dia gitu karena nggak ada informasi bahwa ini leluhurnya sama nggak ada jadi compatible tadi 100% karena kalau bisa sampai punya anak berarti compatible nya mendekati 100% tinggi dengan yang menarik tadi yang raksasa tadi yang mirip seperti itu apa ada kaitannya dengan bumi juga ya atau memang apa ya kebetulan aja mirip cuman ukurannya lebih besar kalau Randy bilang ada kemungkinan kayak ada creator spesies terus ada kayak universe yang membuat pola yang sama atau mungkin gabungan sih diantara kedua itu kalau mungkin dulu ada manusia di bumi yang keluar sana kita nggak tahu kan terus punya anak kayak sini sama si Randy Kramer kan kita nggak tahu itu ini pertanyaan agak ini dikit Mas Nugi punten siapa 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 namanya tadi si ini siapa namanya aku lupa bukan super soldier yang sedang dibahas siapa tadi namanya Randy Randy Kramer itu dia kan sebagai infanteri di 17 tahun pertama infanteri nah itu kok kayaknya banyak banyak tahu tentang seolah-olah ini ini seperti bagian dari super soldier tapi bukan yang prajurit tapi yang saintis kok banyak tahu yang hal-hal gitu tentang kompatibilitas tentang ini tentang itu kok tahunya banyak banget atau mereka dibekalkan gitu atau dari mana dia dapat itu kalau kalau menurut si super soldier yang lain mereka dikasih kayak semacam tablet gitu ya dan mereka itu karena kan kalau bertugas di space itu kan hiburannya nggak ada ya baca gitu aja kalau kita lihat di ini kan kalau misalnya tentara-tentara yang bertugas di mana mereka kan yang penting adalah mereka bisa siap untuk diperintahkan ngapain aja dimana aja kapan aja mereka nggak perlu tahu alasannya ini nggak perlu latar belakang pokoknya kalau mereka diterjunkan ke Afganistan oke Afganistan mereka nggak tahu ya gitu maksudnya latar belakangnya mungkin dikit mereka tahu tapi kalau misalnya Renny Kramer tadi koknya tentang ini dia tahu banyak tentang bagian ini dia tahu banyak jadi berarti memang apa dijejal informasi ke mereka jadi termasuk apa jenius yang super soldier kalau dari dari lahir emang dia udah dibuat supaya dia smart kan karena kalau ngelawan reptilian itu nggak bisa yang bodoh karena reptilian itu punya kayak sakit kalau dia berantem dia udah tahu kita memukul yang mana jadi harus smart punya sakit power terus juga kalau takori itu waktu pertama kali masuk itu dia kayak di uploadin data dulu sih kayak transfer knowledge lewat udah langsung dikasih dikasih pengetahuan gitu kayak di upload lah bukan download sih upload ya nah kayak gitu terus si Randy itu sekarang emang lagi berusaha mereverse engineer medical medical bednya itu kan medical tech oh iya dia ya Randy Kramer ini ya oh iya nah itu kan prajurit kok bisa kok bisa tahu itu berarti kan jendius kan ininya ya kalau misalnya dia bisa ingat ini sampai bisa mereverse engineer membuat ulang teknologinya iya karena kan lawannya alien kalau prajurit bodoh lawan alien yang langsung di dia dia ada ada nulis buku nggak aku tuh nggak nggak tahu ya kalau Randy tuh kayaknya nggak ada bukunya kerasanku ada nggak ya yang kayak gini soalnya sayang sekali kan kalau misalnya tiba-tiba entah kenapa dia kecelakaan atau apa itu-tiba kayaknya banyak informasi dari dia itu yang ini yang belum tersampaikan informasinya tuh bukunya tuh adanya di bukunya Michael Salah kalau nggak salah kalau di search itu juga ada Randy Kramer di Amazon bukunya tulisan Randy Kramer iya nggak ada di Amazon tuh di search yang di Kramer nggak ada aku setelah aku cuma dia itu memang pintar nggak kayak si Tony Rodriguez itu kan bodoh tuh udah bodoh masuknya lambat korban gara-gara jadinya slave jadi slave worker kan terus dibully itu kan ceritanya nggak banget kalau si Tony Rodriguez itu kan kalau si Randy ini dari sisi yang udah dia nggak disiksa gitu kan terus katanya kalau kata Randy dia udah minta izin sama atasannya dan atasannya sebenarnya udah sebenarnya kayak ini kayak soft soft disclosure-nya secret space program gitu jadi kan dia udah bicara dimana-mana kan di gak cuma di disclosure awalnya tuh sama Michael salah kalau nggak salah di interview Indonesia tuh kayaknya ada cuma belum mau ngakuin halo mas Tugi ya halo gimana ya mau tanya nih mas Tugi pernah dengar istilah MILED military laboratory military attraction nah itu secret space program ada kaitannya nggak dengan MILED itu ya kok saya ada coba bisa dijelasin sedikit saya tadi belum ikut semua kalau nggak salah itu ada di presentasi waktu tahun berapa itu ya history of secret space program ini ada di presentasi yang jadul ntar ya ini di presentasi yang jadul ini kan dulu aku pernah buat presentasi tentang ini info dari Korea sama aku tambah-tambahin nah ini dulu si Polri pernah masih tahu bahwa ini pada saat dia masuk ke dalam secret space program melalui namanya MILED oh ini MILED itu dia military abduction ya jadi ini menggunakan military dan civilian aset ya jadi ini menculik orang Pak Aksa masuk ke dalam secret space program ini ini itu yang suka disiksa itu ya iya kalau si Kori tapi nggak bilang disiksa lain itu disiksa kayak Penny Bradley itu disiksa saya belum tahu banyak sih tapi saya pernah lihat ada bukunya khusus di Amazon kalau mungkin lagi online bisa saya mungkin kita bisa buka sama-sama tuh ya susah ya siapa tahu bisa dicari di Block M ya ini jadi ini ada di ini ya di Youtube secret space program waktu itu yang bahas tentang Kori Good waktu itu awal-awal kan aku referensinya Kori Good terus Big Dude tahu ada James Ring aku langsung masuk ke beberapa kontaknya James Ring udah nggak lagi bahas Kori Good dari awal aku tuh juga nggak terlalu percayaan yang orang sih si Kori ini tampangnya kayak mencurigakan kayak lebih menit penjahat sih lagi online nggak coba saya coba kita lihat buku Mi Labs tadi ya itu mungkin satu-satunya buku yang tentang Mi Labs yang pernah ditulis ya mau yang tadi yang Mi Labs entah ya aku si Mas Gatot pengarangnya saya lupa belum ada waktu khusus untuk pelajaran Mi Labs nanti deh tapi mesti punya buku khususnya itu nih aku kasih di chat ya yang tadi tuh 24 MB yang tadi jadi ini sebenarnya Secret Space Program itu Super Soldier ada juga di Singapur Stephen Chua aku yakin di Indonesia juga ada kalau di Singapur ada Likwanyu punya ya pasti dulu HMS juga ada kan nggak mungkin nggak ada cuma kita nggak tahu di antara program-program kan Kopassus juga punya pasukan-pasukan khusus yang kayak dilatih diinjeksi sama kemikal itu kan ada kan tapi nggak tahu apakah ada dipakai rekayasa genetik itu nggak tahu tapi kalau ngelihat Secret Space Program yang di Singapur dia banyak di hutan-hutan Kalimantan ya kan kita juga Kalimantan juga di daerah kita kan kalau ada di situ ya berarti ya Indonesia juga harusnya ada Halo Doron Halo iya iya silahkan Doron Doron silahkan mau nanya kalau yang Secret Space Program itu tersembunyi atau atau kayak terexpose gitu jadi sebenarnya kan tadinya tersembunyi terus sepertinya ada semacam gerakan sekarang dari beberapa yang pernah masuk ke situ tuh buka suara gitu berarti mereka tuh tersembunyi nggak terexpose di dunia di Singapur gitu ya enggak kemarin itu si Cetepan Chua habis bicara langsung meninggal itu serangan jantung wah ya soalnya kalau soalnya di Singapur tuh juga main santet-santet kalau usbuk gitu iya itu juga main santet main tuyul iya makasih ya waktu aku di Singapur itu anaknya temanku bilang tuh ada tuyul di situ di supermarket kacau iya yang pemilih apartemennya juga itu kan itu pemilih misalnya kayak ikut perusahaan gitu kan ada adalah apa tuh varian lainnya yang nggak suka itu di santet gitu jadi kayak pemilih apartemennya gitu yang landlordnya Cceku kena gitu dia beritahu kayak sakit gitu nggak sembuh-sembuh di Singapura kayak gitu iya Singapura orang ininya orang Melayunya masih kental loh pakai black magic iya misalnya misalnya adeknya atau kakaknya atau suaminya tuh sebenarnya lagi di luar rumah kok dia ketemu adeknya suaminya atau kakaknya di dalam rumah gitu jadi kayak ada doppeldenger gitu kan tapi aku yakin tapi aku yakin sih kalau misalnya beneran Stephen Chow itu pasti juga di Indonesia ada karena kan kan di hutan-hutan Kalimantan itu pasti ini ada ada Mas Gatot ngasih aku buku buku tentang kayaknya itu buku tentang ini ya buku tentang si ini si Randy Kramer tapi dalam bahasa Perancis ini harus aku terjemahin tapi cuma 26 halaman yang bukan buku ya ini mah sama aja ke presentasi mas Nugi tadi bilang mau ngirim e-book bukan e-book powerpoint udah masuk belum lagi di belum belum ya oh belum belum selesai di upload barusan keluar bersang keluar ini oh yang 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 kemarin ya yang dulu yang terus ada lagi yang 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 mana tuh ya ada lagi sih yang yang dari punyanya si James Ring kan dia kan ada dua tuh versinya kalau James Ring kan lebih lengkap kan karena dia gak cuma sendirian dia berempat waktu itu kalau si core ikut kan cuma sendiri jadi core itu informasinya ya gitu-gitu doang tidak ya ya sebenarnya kurang kurang inilah mas mas Tugi ya saya mau tanya lagi ya ini itu secret space program itu belakangan terungkap secara resmi gitu atau gak maksudnya paling gak ada gak media yang khusus ini ya mempublikasikan ini ada yang bikin buku tuh Michael Sala tentang itu ini sebetulnya luar biasa kalau emang bener ada ya sebenarnya kalau di Amerika kayak harian New York Times Washington Post Los Angeles Times contoh saya kasih contoh zamannya Ronald Reagan dia pernah ada pasukan bikin pasukan rahasia ya tapi untuk melawan komunis akhirnya terungkap mestinya secret space program ini bisa terungkap ini gak saya jadi pertanyaan aja gitu loh kok mereka media-media besar yang sangat kritis dengan pemerintah kok gak pernah karena informasi kategori 3 sama 4 kalau aku udah bilang jadi disitu bicara time travel bicara ngidupin orang udah mati nah itu susah untuk dipercayai time travel aja masih gak jelas dia bisa disuruhi ke orang kalau misalnya si Penny Brady kan bilang kalau gagal misinya di time travel ke masa lalu jadi kayak ceritanya Tom Cruise itu loh aliennya bisa time travel gak pernah apa sih life of tomorrow nah itu itu kan susah tuh gak lain alien yang bisa time travel terus belum-belum lagi dia bisa ngidupin orang udah mati cuma cara ngidupinnya tuh pakai teknik jadi kayak yang di jadi kalau si si apa secret space program itu itu waktu nyulik kita itu badan kita tuh di keep nah terus kita dibuat kloningannya nah kloningannya itu yang dikirim bertugas kalau kloningan kita mati nah terus dirisurek lagi kan jadi yang dirisurek tuh sebenarnya ngambil ngambil soul dari original apa badinya gitu yang dikirim itu kloningan itu kan aneh kayak gitu juga oke ya ini sih lumayan seru ya kalau udah lupa bahas lagi kalau terseringan mah kayaknya pusing ini ini video yang aku punya tuh ada banyak sebenarnya yang udah disimpen ya jadi antara lain ada tentang apa contact with interdimensional nah terus ada tentang extraterrestrial threat kalau gak salah ya ada tuh tentang extraterrestrial threat jadi si Randy Kramer bicara tentang ada gak sih spesies yang berbahaya buat manusia terus tentang inner inner art kalau gak salah jadi sebenarnya lumayan banyak ini kok Zoom aku papering for livestream benar ya livestream ini putus ya jadi sebenarnya videonya sih banyak tuh Muhammad Muhammad Khotogah yang gak mau bahas itu terus apa lagi ya time wars ada juga tentang time wars jadi ada contact with interdimensional ada time wars terus kalau gak salah ada tentang threat dari extraterrestrial itu nanti yang bakal aku paling membahasnya tiap tiap bulan sebulan satu sebulan satu gitu supaya ada waktu untuk menyiapinya ini aja kemarin bikin transkripnya tiga hari ngepikin cuma banyak sih sebenarnya yang bisa di menarik ini dan di kerabatan rumah lumayan menarik karena enak didengerin kalau kayak yang lain belum tentu enak kayak si Tony Rodriguez itu orangnya sih enak ngomongin tapi ceritanya gak enak ceritanya jadi slave kalau ini benar pendaratan NASA ini mas masih saputro ya kalau ini benar pendaratan NASA saat dinimas apakah jadi rekayasa karena semua foto yang di-share memang tidak ada bukti kehidupan apa makanya nah itu ya gak tahu bisa aja mereka emang mendarat di tempat gak ada kehidupan tapi menariknya adalah sekarang kan udah mulai bisa ditemuin apa sih sekarang udah 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 make sense bikin koloni di Mars kalau gak salah ya bisa bikin udara atau bisa bikin air kan bener gak sih kayaknya iya ya jadi kemungkinan emang bener bakal bakal dalam 5 tahun ini mungkin bakal ada yang ke Mars orang NASA aja udah kayak mau ngalahin Space X tuh bikin apa sih propulsi 80 hari udah nyampe Mars gitu pakai nuklir drive apa-apa jadi kalau yang menariknya apa ya semuanya itu bilang bahwa di Mars itu ada gedung-gedung yang sudah sudah hancur kayak peradaban yang zaman dulu banget dan memang pernah ada foto di Mars ada foto kayak segi 4 gedung segi 4 yang udah ketutupan pasir jadi ada ancient ruin juga di Mars itu ada sisa-sisa peradaban dan gak cuma di Mars sebenarnya kalau kata super soldier itu ada banyak peradaban yang dibuat sama ancient builders karena menariknya disitu juga ada manusia manusia ternyata ada dimana-mana dan ternyata bisa berhubungan antar manusia itu kompatibel eh tapi jangan salah kalau kita ketemu alien jangan seneng dulu kalau dia punya kemampuan psychic kita bisa kebakar itu otak kita ibaratnya kita cuma 8 bit dia 64 bit udah hangus ya apalagi apalagi kalau dari ini manusia sesaat setelah orgasme itu kemampuan psychicnya itu meningkat dia jadi lebih lebih peka kalau kena serangan kayak gitu makin fatal jadinya jadi biasanya kalau kata Tony Reddiges aliennya malah ngeluarin kayak IMP gitu versi telepon itu aku bilang kan jadi lebih bahaya kan kalau manusia itu setelah orgasme itu dia jadi lebih peka jadi biasanya kalau kita mau lebih enak apa apa meditasi atau lebih lebih dalam itu setelah kita orgasme langsung meditasi itu akan lebih dalam kalau IMP sionik kayak gitu MP-nya bukan elektromagnetik itu dari sionik sionik ya kata si Tony Rodriguez ada prostitute di CRS itu yang human itu jadi gila kenapa karena berhubungan dengan alien kompatibel kan alat laminnya tapi pas orgasme si alien itu ngeluarin kayak IMP telepatik gitu kena kebakar otaknya jadi kayak vegetable kasihan gak dibekalin helmnya magneto kalau bisa kenyata kan gak bisa itu kan cuma sayang emang bisa pakai helm gitu tapi menariknya itu waktu aku kalau kan aku kan yang Tony Rodriguez waktu itu kan aku belum baca yang Randy Kramer yang tentang ini kan begitu aku baca yang ini kok sama Tony Rodriguez konteksnya beda kalau ini konteksnya language dia berbicara komunikasi intercourse gitu kan tapi sama-sama gabungin sionik sama physical interaction tapi apa gak ini ya maksudnya ketika berhubungan seksual itu kan jadi pertukaran cairan tubuh masalahnya gimana kalau ternyata itu beracun bagi kita atau beracun bagi aliennya ya itu salah sendiri nah kalau sama manusia aja kalau berhubungan aja bisa kena apalagi sama alien ya kan kalau kataku sih si Randy kan pasti kalau masuk ke planetnya si Nihai itu udah pasti dikasih itu vaksin lah kan jadi kayak mereka dia kan masuknya kan resmi kan bukan masuk ilegal kan jadi pasti termasuk informasi biochemistrinya ya jadi pasti di ini udah divaksin masuk ilegal atau gak usah dicium dirudahin aja bisa mati kayak yang di Farginha itu kan aliennya mendarat terus sama military police ditangkep pakai tangan kosong habis itu kan beberapa jam kemudian mati deh infeksi makanya deket-deket sama alien kok gak kalau misalnya gak ini gak ada ininya antidotnya kan bisa mati infeksi infeksinya kena virus alien lagi mau dibawa ke rumah sakit mana ya gak bisa itu ada ada risiko kemikal biologikal sama nuklir kan ya kalau ekstra terakhir itu kan udah bisa gosong kena radiasi nuklir keracunan kemikal kena virus belum kena IMP itu telepatik lengkap peniritaannya udah gila badan terbakar keracunan kena penyakit itu tapi yang belum yang belum pernah aku bahas tuh di protokol tuh itu Nubika tapi gak pernah ngebahas telepatik telepatik shielding apa sianik shielding gak dibahas itu gimana cara emang bisa ya kalau kalau di komik eh kalau di di dunia DC itu Justice League kan dilatih oleh ini oleh Batman untuk supaya gak bisa supaya bisa menahan serangan serangan psychic jadi ada tekniknya ada tekniknya tapi kalau misalnya kita mau buat protokol gimana berarti harus kita punya psychic untuk bentengin gitu kita kita dilatih untuk ininya untuk membentengin diri kita pikiran kita supaya gak kena serangan psychic kalau misalnya pas pas pampres mau presiden mau ketemu alien nah pas pampresnya mesti punya kemampuan untuk shielding wah bukan pas pampresnya tapi presiden itu punya punya tim dukun loh itu udah ada paranormal udah ada psychic shielding berarti ya ada jadi presiden itu punya jadi sebenarnya udah by default udah udah ada ya kita lihat cuman yang perlindungan fisik dari pas pampresnya aja sementara di belakangnya itu ada sebenarnya presiden setiap presiden itu punya kalau enggak hidupnya gak bisa sampai besok kan presidennya disantet nanti keluar dari mulut keluar bukannya paku lagi udah granat dikirim granat by the way aku besok masih ngajar jadi mungkin kita tutup aja sampai disini tapi kita ini boleh foto gak kemarin lupa foto ada ada yang berkenan buka buka ini buka kamera buat foto ya sebentar ini kok view-nya digini Mas Veto Mas Veto ini dari tadi silent reader merci Mas Gatot Mbak Karolin ya lagi gak bisa buka kamera iya gak apa-apa udah oke ya satu dua tiga nah mungkin kalau aku summary dari semua ini adalah kita ini memang informasi menarik tapi semakin menarik kalau misalnya kita bisa korelasikan dengan info dari super soldier yang lahir kayak tadi kan si Randy Kramer korelasi sama Tony Rodriguez gitu kan memang ada korelasinya selalu ya ya cuma aku sampai sekarang pengen nyari yang di Indonesia itu aku yakin ada tapi nanti mungkin tunggu tanggal mainnya baru bisa ketemu kali ya singkat kata mungkin aku berterima kasih kepada semuanya udah terus hadir mungkin di acara ini mungkin kita bisa ketemu di sesi-sesi berikutnya kalau aku berarti sesinya selalu hari Kamis ya bukan hari bukan malam minggu oke terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih mas Dugi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih